Halo guys selamat pagi udah lama ya enggak review customer sepidur Oke hari ini saya mau review hasil repaint jadi ini adalah oleh kelewatan story yang ini simpen di tempat workshop atau tempat kerja saya ya Hai nah jadi ini figurnya di scoop custom oleh artis custom Indonesia ya Om selamat kalau masalah saya yang bikinnya ya jadi ini minta di repaint atau dipainting oleh saya ya kiki sahabani dari nariz figure station Oke ini di figurnya Oke check out guys kayak gimana detailnya Oke figur Gohan ini ya saya nggak begitu ngikutin Dragon Ball jadi sebenarnya nggak begitu tahu juga nih Gohan versi bagi apa ya kalau ngasalah ini gede figurnya ini ada tiga part ada bagian kepala bagian badan dan kaki ya nih lumayan bagus sih scoopnya ya Oke ini udah dipainting Hai ini style saya jadi saya seharusnya karena terlalu banyak teknik jadinya mix ya atau campur setelnya ya nih celananya saya pakai teknik dimangak sebenarnya ya untuk yang celananya ini bagian putihnya sepatu ini warna orange kemerahan Hai saya juga kasih pakai wet ring sedikit ya Hai nah bagus ya Hai kayak selendang warna orangenya juga sama pakai teknik wet ring Hai ini warna ungunya seperti ini jadi dibilang pelanggannya katanya ungunya warna ungu agak ketuaan katanya Oke 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 sip itu bagian bodi bawahnya Sekarang kita lihat bagian Hai bodi atasnya ya ini masih sama pasangan baju yang bawah yang tadi ungu ini ya baju bagian dalam ada campuran warna biru toska biru tua biru muda Hai dan biru langit ya sama aqua ya hai 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 bisa ya paket tanik layering atau lapis-lapis ya Hai Oke kita pasang ke bodinya ya Sip udah pas udah masuk berikutnya bagian kepalanya ini juga sama dipainting ulang ya saya kasih shading dengan gradasi putih abu dan kecoklatan selain mayoritas warna hitam ya karena memang hitam warna rambutnya ya detailing juga diantingnya ini jadi ini manual ya ya kayak manga ya berikutnya detailing shading disini di muka garis ini dan di matanya juga saya ubah ya pakai dot atau titik cahaya ya harusnya kan pet warna hitam aja ya cuma untuk variasi saya kasih yang seperti ini jadi ini hasil akhir dari repaint Gohan ya jadi nanti bisa dilihat juga atau beforenya seperti apa ya untuk perbandingan aja udah keren dan semaksimal mungkin saya kasih detailing dan kontras warnanya ya biar makin naik value dan keindahannya ya jadi punya kebanggaan sendiri kalau kita custom skupnya bagus paintingnya bagus Nah kalau saya Alhamdulillah udah bisa untuk mengakali kekurangan skup jadi meskipun skupnya agak kurang atau kurang bagus ya bisa diangkat dikit-dikit dengan painting jadi untuk beberapa bagian yang enggak ada kerutan enggak ada remul atau lakukan bisa diakali dengan paintingnya Oke udah mantap tengah dikirim aja kalau kalian suka boleh di share di like di subscribe di palau ya Oke ketemu lagi di video berikutnya Ciao selamat menikmati